Halo semua, bersama saya Galih dari The Content Studio. Pada video kali ini, saya akan kembali membahas Figma, yaitu step by step menggunakan Figma dari awal. Jadi, Figma ini adalah salah satu desain tool yang banyak digunakan oleh UI Designer untuk merancang user interface. Tutorial ini berguna bagi kamu yang baru pertama kali belajar Figma atau pertama kali menggunakan Figma. Berikut adalah tampilan dari Figma.com. Bagi kamu yang sudah login ke Figma, dapat mengklik menu New Design File untuk memulai lembar kerja baru Figma. Dan ini adalah tampilan lembar kerja baru Figma, di mana terdapat tampilan area kosong yang biasa kita sebut area canvas. Di bagian atas, lembar kerja Figma terdapat area toolbar yang terdiri dari main menu dan beberapa tool kerja Figma lainnya. Baiklah, kita mulai dengan membuat frame terlebih dahulu. Klik icon frame di pojok kiri atas, lalu pilih ukuran frame sesuai dengan kebutuhan aplikasi kalian. Kalian bebas memilih ukuran untuk ditampilkan di phone atau mobile, ditampilkan di tablet, desktop, presentation, paper, ataupun social media. Pada latihan kali ini, kita akan memilih tampilan desktop dengan ukuran 1440 x 1024 pixel. Coba perhatikan pada area property panel. Jadi, property panel ini isinya akan menyesuaikan dengan tool ataupun objek yang sedang aktif saat ini. Perhatikan pada property panel. Kalian dapat memodifikasi settingan frame pada property panel. Sebagai contoh, misalnya kalian merubah lebar dari frame. Dan mengembalikannya dan kembalikan seperti semula. Kemudian bagian yang cukup penting di sini adalah pengaturan layout grid. Jadi, grid ini adalah garis bantu untuk memudahkan desainer saat membuat desain. Desain yang dihasilkan akan lebih rapi dan dengan grid akan memudahkan proses development. Karena susunan layout menjadi lebih terstruktur. Klik pada bagian layout grid. Klik pada bagian icon plus. Kemudian, kalian bisa menggunakan settingan 12 kolom grid. Klik layout grid setting. Kemudian, untuk tipenya kita pilih kolom. Ketikan jumlah kolom, 12. 12 kolom grid ini sangat bagus untuk menghandle konten yang kompleks dan konten yang simple. Kemudian, untuk bagian margin, kalian boleh mengetikan 120 untuk pengaturan margin kiri dan margin kanan. Untuk menyembunyikan grid, kalian bisa mengklik icon bergambar mata. Dan untuk menampilkan kembali, klik icon tersebut. Kemudian, untuk menghabus grid, kalian bisa mengklik icon minus di sampingnya. Untuk merubah warna frame, kalian bisa menggunakan bagian fill, kemudian memilih warna yang kalian inginkan. Pada area sebelah kiri, terdapat layer panel. Di mana layer itu adalah lapisan-lapisan bertumpuk yang digunakan untuk meletakkan berbagai objek. Dengan layer, dapat memudahkan pengaturan susunan atau komposisi objek sesuai keinginan kita. Pada area ini, kalian dapat mengaktifkan page. Di mana kalian bisa membuat halaman baru yang berbeda dalam satu kanvas. Materi selanjutnya, kita akan bahas pembuatan objek di Figma. Figma menyediakan berbagai macam objek seperti rectangle, line, row, ellipse, polygon, dan star. Untuk latihan kali ini, kita akan coba membuat rectangle. Klik rectangle tool, kemudian drag pada area kanvas. Gunakan shift untuk membuat sebuah objek kotak persegi. Anda bisa mengatur lebar dan tinggi dari objek kotak tersebut pada property panel. Misalnya, kita ketik dengan nilai 350. Kemudian, Anda juga dapat merubah warna dari kotak persegi tersebut. Misalnya, kita klik warna biru. Atau kita pilih warna biru dengan kode hexadesimal 72 BBFF misalnya. Kemudian, kita dapat menambahkan garis ya. Dengan cara mengklik icon plus pada bagian stroke. Kemudian, kita dapat menambahkan ketebalan garis misalnya dengan nilai 10 misalnya. Untuk warna garis, kita dapat mengklik pada kotak warna. Kemudian, kita pilih warna yang kita inginkan. Kemudian, untuk posisi garis, ada tiga pilihan yaitu center. Untuk posisi di tengah kotak, kemudian inside di dalam, kemudian outside di luar. Ya, untuk menyembunyikan dan menampilkan garis, kita dapat mengklik icon mata yang ada di sebelah kanan di bagian stroke. Bunyikan dan menampilkan. Untuk menghapus, kita dapat mengklik icon minus. Kita akan menguji coba bagian efek. Jadi, efek yang paling sering kita gunakan adalah efek drop shadow. Kita dapat melakukan efek setting. Nah, di sini kita coba melakukan perubahan-perubahan pada settingan drop shadow seperti berikut. Misalnya, kita tambahkan nilai X 30. Kemudian, kita tambahkan nilai Y 40. Nilai blur misalnya kita tambahkan 10 atau 30. Sambil kalian melihat ya perubahan apa yang terjadi pada objek kotak. Nilai speed juga bisa kita tambahkan misalnya 50 misalnya. Jadi, seperti bayangannya semakin besar ya. Sehingga biasanya ini sih disettingnya 0 ya. Atau tidak diperbesar. Kemudian, untuk opacity sendiri. Ini 25 itu transparan. Jadi, kalau misalnya ini saya buat 100. Ini akan pekat ya. Hitamnya, bayangannya. Jadi, memang baiknya memang dia memang nilainya transparan ya. Untuk menghapus efek, kalian boleh menggunakan icon minus. Objek kedua, kita akan membuat line atau objek garis ya. Untuk membuat garis lurus, kalian bisa menggunakan tombol shift. Kemudian, buat garis lurus secara horizontal. Kalian bisa buat lagi untuk buat garis secara vertikal. Untuk pengaturan garis sama seperti objek kotak sebenarnya. Cuma di sini yang ada adalah stroke ya. Kalian bisa tambahkan ketebalannya. Misalnya, 10. Kemudian, kalian pilih warnanya. Misalnya, warna biru tua atau ungu. Sebagai berikut. Kemudian, kalian juga bisa merubah ya. Merubah start point dari garisnya. Misalnya, kita ubah menjadi panah misalnya. Kalian boleh kembalannya. Kemudian, end pointnya juga kita bisa ganti. Misalnya, dengan bentuk yang lain. Objek berikutnya, kita coba ellipse ya. Kita coba objek ellipse. Kita klik ellipse. Kemudian, tekan tombol shift. Kemudian, drag di lembar kerja. Apabila frame kalian tidak copy, kalian boleh drag ke bawah. Untuk menambahkan tingginya. 1.500 misalnya. Untuk lingkaran, kita bisa mengatur misalnya. Lebarnya, 350 misalnya. Kemudian, untuk warnanya. Misalnya, kita pilih warna merah. Ya, seperti ini. Kemudian, kita juga bisa memberikan garis. Misalnya. Sama ya, pengaturannya dengan objek rectangle. Sebelumnya. Seperti ini. Sama juga, menghilangkannya juga. Kita klik icon minus. Untuk efek juga sama. Kita bisa memberikan efek drop shadow juga. Misalnya, kita kasih sumbu X-nya 60. Dengan nilai blur-nya, misalnya, 50. Seperti ini. Untuk menghapus efek, kita klik tombol atau icon minus. Sama ya. Objek berikutnya, kita coba objek poligon. Kita klik tombol, tekan tombol shift. Sambil mendrag objeknya. Atau membuat objeknya. Kemudian, di sini, kita akan coba memberikan nilainya. Misalnya, 450 juga. Untuk warna, kita coba pilih warna hijau. Misalnya. Kita juga dapat mengatur jumlah sisi ya. Pada poligon ini. Ini kan sisinya 3 ya. 3 sisi atau segitiga. Kita bisa ubah menjadi 5. Misalnya. Atau 6. Misalnya. Sesuai keinginan kita. Jadi, kalau misalnya 3 ya segitiga gitu. Kita juga dapat mengatur rotasi misalnya. Misalnya, 150. Ini kita bisa atur rotasi dari segitiga tersebut. Untuk garis sama, pengaturannya ada juga efek. Jadi, setiap objek ini memiliki nilai property atau settingan property yang hampir sama. Objek berikutnya, kita coba start. Ini hampir sama ya sebenarnya. Di sini ya pengaturannya aja. Misalnya kita ingin 4 sisinya. Kemudian ini juga ada pengaturan-pengaturan lainnya. Seperti warna. Dan lain sebagainya. Di sebelah kanan dari objek itu ada pen tool. Pen tool ini kalau di ilustrator ini bisa digunakan untuk membuat objek yang bebas ya. Kita bisa menggunakan pen tool sebagai berikut. Misalnya. Kita pilih warnanya. Misalnya kita kasih warna. Di sini juga ada objek pensil. Kalau pensil ini bedanya ya dia di drag. Seperti ini. Ada sulit ya kalau menggunakan pensil. Kemudian kita juga dapat mengatur posisi objek ya. Posisi objek misalnya. Tumpukan layer seperti ini. Kita dapat pengaturnya dengan cara mengklik di poligon. Misalnya kita taruh sini. Kemudian ellipse kita taruh sini misalnya. Nah ini kita bisa atur nih. Misalnya poligonnya kita tarik ke atas ellipse. Misalnya dia posisinya tumpukannya akan berubah. Ini juga rectangle bisa kita atur. Misalnya mau di atasnya ellipse. Atau mau di atasnya objek segitiga. Atau objek poligon. Itu bisa kita atur. Kita tarik ke bawah lagi. Seperti itu. Simpelnya itu bisa menggunakan bring to front atau send to back. Misalnya ini kita kirim ke belakang bisa. Ini kita kirim ke depan lagi juga bisa. Kita juga dapat menengahkan objek-objek ini. Misalnya objek kotak. Kita klik objek lingkaran. Objek poligon. Kemudian kita atur line centernya. Jadi kita klik align vertical center. Misalnya kemudian kita klik lagi align horizontal center. Sehingga objek benar-benar berada di tengah secara otomatis. Misalnya kita coba kan pada kotak dan lingkaran. Kemudian kita klik pada align horizontal center. Kemudian kita klik pada align vertical center. Kita juga dapat melakukan mungkin bagi kalian yang terbiasa menggunakan Corel Draw atau Adobe Illustrator. Itu biasa menggunakan fungsi trim, intersection, ataupun fungsi union ya. Untuk menggabungkan dua objek menjadi satu. Di Figma ini kita akan coba cari fungsi yang sama dengan seperti yang biasa kita gunakan. Misalnya gini, kita akan coba gunakan fungsi union misalnya. Jadi ini kita klik, tekan shift. Kemudian klik objek poligon atau objek segitiga. Kemudian di bagian atas, kita klik pilihan union selection. Kita klik di sini, sehingga objek akan menyatu. Seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengulangi lagi. Tapi kita coba yang sekarang adalah subtract ya. Substract selection. Jadi ini motong. Ini yang di depan misalnya. Kemudian kita aktifkan dua-duanya. Kita subtract. Seperti itu. Oh, jadi yang di depan ini akan memotong yang di belakang. Kemudian kita juga boleh gunakan fungsi intersect. Jadi intersect di sini ada. Satu lagi menunya. Kita coba lagi exclude ya. Kemudian kalau misalnya di aplikasi Vector, kita bisa mengedit objek-objek ini sesuai dengan keinginan kita gitu. Misalnya kita klik pada edit objek. Jadi di sini ada icon. Kita coba klik. Kemudian di sini kita bisa menambah titiknya, titik notenya pada objek tersebut. Kemudian kita bisa tarik. Kita klik down. Kita mengakhiri proses editing pada objek. Materi berikutnya kita akan membahas tentang objek gambar. Kita hapus dulu latihan sebelumnya. Kemudian kita coba face image. Kemudian klik salah satu gambar yang ada di sini. Kalau kalian ingin menengahkan objeknya di tengah-tengah frame, kalian boleh klik pada line horizontal center. Kemudian klik pada line vertical center. Bagaimana caranya supaya objek gambar ini bisa masking atau ada di dalam sebuah objek. Misalnya kita bikin objeknya adalah lingkaran. Elipse misalnya. Kemudian kita buat objek lingkaran. Kemudian kita aktifkan kedua objek ini. Kemudian kita klik kanan, pilih use as mask. Atau kalian boleh mengklik icon yang ada di sini ya. Use as mask. Maka objek gambar akan masuk ke dalam. Itu adalah cara untuk masking. Tapi biasanya kalau misalnya objeknya sudah banyak. Kalian harus meng-grouping dua objek ini menjadi satu group. Cara groupingnya adalah, jadi kalian aktifkan kedua layer, kedua objek kalian aktifkan. Boleh di-drug seperti ini. Boleh klik pada layer. Kemudian klik kanan. Kemudian pilih group selection. Maka sekarang objek gambar dan elipse itu ada dalam satu. Komponen berikutnya sangat penting adalah text ya. Karena hampir 80% sebuah aplikasi atau sebuah web, isinya adalah text. Cara penggunaannya hampir sama dengan aplikasi design pada umumnya. Kita klik, kemudian kita ketikan sesuatu. Misalnya kita ketikan. Misalnya hurufnya capital. Kemudian untuk ukuran, kita bisa atur di bagian property panel. Di sini misalnya kita atur nilainya adalah 48 misalnya. Kemudian kita juga bisa mengatur unitur ya. Unitur sans. Kita klik. Kemudian dengan pilihan extra bold. Ini bisa atau bold. Atau semi bold. Kalian bisa membedakannya ya antara tulisan yang tebal dan yang tipis. Kemudian kalian bisa mengatur jarak antar baris dan jarak antar huruf. Ini kita bedakan ya. Misalnya kita atur. Ini namanya jarak antar baris. Misalnya saya gunakan nilai 50, saya gunakan nilai 80 misalnya. Ini jaraknya semakin redak. Dan saya menggunakan hitungan biasanya itu nilai ukuran huruf itu ditambah 10. Jadi misalnya ukuran barisnya itu jarak antar barisnya adalah 58 berarti. Atau hitungan yang lain itu saya kalikan 1,5 ya. Jadi ukuran huruf dikalikan dengan 1,5. Masalah tipografi nanti akan kita bahas pada sesi yang lain ya. Dan itu ada sesi khusus ya untuk membahas tipografi. Kemudian untuk bagian jarak huruf. Kalian boleh menggunakan nilai misalnya. Karena ini huruf besar semua. Kalian boleh mengetikan nilainya yang renggang ya. Karena kalau huruf besar semua biasanya kita 10 atau 20 persen. Oke untuk warna huruf kalian boleh klik pada bagian fill. Kemudian pilih warna yang kalian inginkan. Dan kalian juga bisa memberikan nilai properti. Tool berikutnya adalah hand tool. Ini untuk menggeser canvas ya. Kemudian ada tool satu lagi. Yaitu adalah tool add comment. Nah ini digunakan untuk bagaimana nanti kita bisa kolaborasi dengan lain. Atau memang desain kita ini ingin di presentasikan ke klien atau ke boss kita. Jadi mereka bisa gunakan tool ini untuk memberikan komentar pada desain kamu. Misalnya kita klik di sini ya. Jadi ini kerennya Figma ya. Jadi orang bisa, tim kita, boss kita, atau kain kita bisa mengomentari desain yang kita buat tanpa kita harus mencetaknya pada sebuah kertas. Ini nama dokumen, kita ketik. Berikutnya kita akan coba membuat sebuah komponen. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari Figma. Kita bisa membuat komponen, satu komponen, tapi bisa kita gunakan secara berulang kali. Misalnya kita buat tombol sederhana ya. Misalnya kita buat tombol sederhana. Kemudian kita group, kita group selection. Kemudian ini, objek ini, kita jadikan komponen. Jadi kita klik kanan, kemudian kita create komponen. Nah, seperti ini. Jadi nanti komponen ini akan tersimpan di bagian aset. Nah, kalau dilihat di sini ada komponen di bagian desktop 1 ini, ada komponen, itu bisa kita tarik. Dan apabila kita ubah warna yang di sini, misalnya kita ubah bagian masternya. Jadi ini bedanya gini ya, kalau ini berarti dia ini adalah objek masternya gitu. Nah, kalau yang ini, ini berarti objek instancenya. Kalau master gambarnya ada ikonnya seperti ini. Ini objek instancenya. Jadi kalau misalnya objek masternya, ini kita ganti warnanya. Ini kita ganti warnanya menjadi warna orange, misalnya. Warna orange. Maka semua objek instancenya juga berubah. Tapi kalau objek instancenya yang kita ganti, ini tidak akan mempengaruhi objek masternya. Nah, itu bedanya objek instancenya dan objek masternya. Sekian tutorial dasar-dasar penggunaan Figma kita kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.